Pang Dam 5 Brawijaya melakukan panen raya hasil program demplot padi idaman di lahan tandus milik TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kresik. Produktivitas padi kali ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil panen padi di wilayah Kresik. Pang 5 Kodam 5 Brawijaya, Mejen TNI Farid Makruf bersama Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Teri Tresnapurnama melakukan panen raya padi di lahan milik TNI Angkatan Darat di Desa Wedoroanom, Kejamatan Triorejo, Kresik. Panen raya merupakan hasil program demonstrasi plot padi idaman antara TNI bersama pemerintah Kabupaten Kresik, PT Petro Kibia Kresik, dan Gapoktan. Padi yang sudah berumur 115 hari di lahan tandus bisa menghasilkan padi sebanyak 7,84 ton di atas rata-rata produksi padi di Kabupaten Kresik yang hanya mencapai 6 ton sampai 6,5 ton. Pang Dam 5 Brawijaya mengaku bangga atas hasil produksi padi yang dicapai di atas rata-rata Kabupaten Kresik dan Nasional. TNI AD sengaja membuka lahan untuk ditanami tanaman pangan dan digarap oleh gabungan kelompok tani sebagai upaya menjaga ketahanan pangan serta membarikan manfaat bagi warga sekitar. Dan juga sangat bisa membuat sengaja kebutuhan tanah. Cukup puas dengan hasil panen yang digagas oleh Kodim Kresik dengan Kepala Dinas Pertanian Kresik dan dihubung oleh Petro Kimia Kresik. Hasil tanam program hidangan ini sangat bagus karena produksinya di atas rata-rata produksi padi di Kresik. Kemudian yang paling penting lagi ini sinergi melibatkan Gapoktan, Kodim, Kepala Dinas Pertanian dan juga Petro Kimia. Sehingga inilah yang diharapkan semuanya terlibat, semuanya bertanggung jawab untuk meningkatkan ketahanan pangan. Satu lagi, saya sangat terkesan dengan produksi alat-alat pertanian yang dibuat oleh...